Halo, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue, yeah, Mr. Cupu. So, kita kali ini bakal lanjutin part ketiga dari game Hitman kita. Untuk kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa cek di ujung atas video ini, ya, teman-teman. Dan yang jelas juga, kita kali ini tuh bakal terbang ke Paris untuk melakukan sebuah misi rahasia sebagai agent 47 tentunya. Dan menarik ya setelah aku mencoba berkali-kali menyelesaikan misi kali ini, aku menemukan dua jalan dan objek yang berbeda, teman-teman. Salah satunya tuh kalian bisa lihat di monitor di belakang saya ini. Tapi di sini kita bakal ngambil jalan yang paling mudah aja karena kita bakal menghemat durasi, teman-teman, ya. Karena, yeah, ini adalah jalan yang biasa digunakan oleh kebanyakan player pada umumnya, guys, oke? Buat kalian yang penasaran, jalan ke depan mana? Selamat datang ke Paris. Selamat datang ke Paris. Kapan kita bisa terbang ke Paris? Tidak, 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 tidak. Wow. Fashion elite. Victor Novikov basking di spotlight. Victor Novikov, itu target utama kita. Target kedua kita adalah Dalia Margolis. Yes. Dan ini si bohai sudah menyusup ke dalam, teman-teman. Kita bakal langsung saja mulai aksi kita. Good luck, kepala botak. Dan kita bakal gangguin dulu ini para youtuber-youtuber lagi siaran langsung. Hello, my name is Johan Sinting. Hey, hey. Sorot-sorot. Kamera, kamera, kamera. Oke lah ya. Mereka tidak senang. Kita gangguin. Kita bakal langsung saja. Kita mencoba mencari jalan. Oke. Operniti Raffling. Kita dapat informasi di sini dari percakapan mereka. Lagi-lagi kita menguping, teman-teman. Hahaha. Mr. Dekker. Yes. Mr. Dekker. Nah ini. Ini adalah lokasi meeting mereka. Dan Mr. Dekker akan menuntun kita ke Mr. Novikov. Ya, teman-teman ya. Oke lah ya. Ini si botak nih. Jadi yang jelas kita bakal ngambil jalan cepatnya aja untuk nelesain misi kali ini. Karena kalau kita ngambil jalan kedua dari misi kali ini. Itu bakal memakan durasi panjang banget. Itu yang pertama. Yang kedua itu seru banget sebenarnya guys ya. Seru banget. Kenapa? Karena banyak banget waktu tembaknya. Jadi kita bakal susah bergerak, susah keluar. Dan susah nyelesain misinya gitu kan. Tapi. Karena ya. Yang nonton. Ataupun view-nya dikit banget. Jadi kita ngambil yang simple-simple aja. Menghemat durasi. Oke. Hahaha. Oke. Kita sergap. Bapak tua ini. Hop. Anda dilarang berbicara. Anda dilarang berbicara. Oke. Isirahat ya pak ya. Maaf nih pak ya. Saya kurang sopan nih kali ini. Hahaha. Oke. Jadi kita bakal menyamar jadi pelayan. Untuk masuk ke dalam. Karena ya banyak sekali penjagaan disini. Jadi kalian gak bisa kemana-mana jika menggunakan pakaian pertama kita teman-teman. Karena pakaian pertama itu kita hanya diundang sebagai tamu. Tidak diundang sebagai orang-orang penting. Yang bisa berkeluyuran di dalam. Seperti ini layan. Pembokat gitu. Oke. Permisi. Bapak. Nah. Aku bakal ngambil sesuatu disini teman-teman. Yes. Aku nemukan sesuatu disini. Sebuah lensa kamera tentunya. Yes. Kamera lensa. Dan kita bakal langsung aja nih ke objek. Kita akan menguping lagi. Pembicaraan si Mr. Dek. Wow ya. Bener-bener acara orang-orang elit. Bener ya teman-teman. Kita cuma jadi pembokat disini. Bersih-bersih dulu. Bersih-bersih. Si bohai. Botak aduh hai. Bersih-bersih. Diam-diam-diam. Diam-diam. Oke kita dapet satu info baru. Dan ini Mr. Dek. Yes. Jadi kita harus nemuin dia. Jadi sekarang tuh kita bakal. Melumpuhkan salah satu. Bodyguardnya si Noppie Cop. Dan kita akan menyamar disini. Tentunya teman-teman. Yes. Kita bakal langsung capcus aja. Oke. Karena jika kalian bisa menyelesaikan misi kali ini dengan tepat waktu. Kalian bakal dapet banyak poin teman-teman. Dan orang itu lagi kencing kayaknya. Yes. Kalian akan mendapatkan banyak poin. Eh ketawa dia. Bang. Bang. Oke nah ini sebotak nih. Ini nih. Petunjuk kita untuk menyelinap. Pelan 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 pelan. Selanjutnya. Selanjutnya. Anda dilarang berbicara. Anda dilarang berbicara. Oke. Kita seret dulu. Ini si botak ya kan. Tapi ini cukup jauh nih teman-teman. Yes. Jauh. Kita kotaknya jauh banget disana. Dan itu ada penjaga di depan bangunan ini. Jadi kita masukin aja ke dalam sini. Karena di dalam sini juga ada kotak dong. Surprise. Karena biasanya tuh kita nyelesaikan misi ini tuh mengulang-ulang. Dan ternyata cuma dapet bintang 1, bintang 2. Kali ini aku pengen dapet bintang lebih dari 2 teman-teman. Yes. Ya. Kita masukin dulu disini. Jadi kita bakal coba nyelesaikan misi kali ini dengan tepat waktu. Karena jika kalian menyelesaikan misi kali ini dengan tepat waktu. Kalian akan mendapatkan poin yang sangat banyak sekali. Dan mengurangi, membunuh target yang tidak penting. Itu juga akan mendapatkan poin. Dan jika kalian ingin menjalankan misi dengan jalan yang lain. Kalian tinggal lihat sebelah kanan tadi. Ada tangga ke bawah. Kalian kesitu aja. Kalian akan beranggap-anggap. Dua orang pelayan berdiskusi. Dan disanalah kalian akan menemukan petunjuk. Untuk memulai misi ini dengan jalan yang berbeda. Dengan yang seperti yang saya jalanin kali ini ya teman-teman. Nah kita langsung aja. Kita ajak berbicara si Decker. Oke kita bakal ke Pappelion teman-teman. Setempat dimana Mr. Decker dan si Nopikop itu bakal melakukan meeting rasi ya teman-teman. Dan disini kita nuntun si Mr. Decker dulu. Karena Mr. Decker gak tau jalan ya. Takut nyasar gitu ya teman-teman. Oke lah ya. Mana dia? Oh iya masih di belakang. Santai. Mantap. Nah sebelah kiri ini nih guys ya. Itu ada tangga ke bawah. Itu disitu kalian dapat menemukan sebuah informasi dan objek baru. Dimana kalian akan menjalankan. Atau mengeksekusi si Mr. Nopikop itu dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan yang kita jalanin sekarang ya teman-teman. Itu sedikit informasi aja untuk kalian. Oke. Yang ingin menyelesaikan misi ini dengan cara yang ribet dan baku tembak yang panjang ya. Nah itu si botak itu tuh. Ya si botak yang lagi di foto-foto itu. Itu salah satu petinggi model orang terpenting di istana ini teman-teman. Jadi kita bakal akan cari dia nanti. Karena dengan menggunakan ataupun menyamar sebagai dia. Kalian akan memiliki semua akses yang ada di sini. Kalian bisa kemana aja bebas. Tanpa dicurigai. Tanpa baku tembak. Dan ya semuanya itu bener-bener lancar teman-teman ya. Oke. Oh ini tempatnya. Eh mana? Oh ini ini ini. Ini ini ini. Kita blending dulu di sini. Well well gak ada Nopikop gitu ya. Disangkanya surprise gitu guys ya. Padahal itu kan cuma jebakan. Dasar kamu. Mafia. Betul. Udah tua sih dia guys ya. Wajar ya guys ya. Banyak penjaga aja di sini teman-teman. Jadi salah langkah sedikit kalian akan repot sendiri. Oke oke jadi kita di sini harus tetap diam di sini. Sampai si Nopikop itu datang. Itu kalau kita mau ngikutin prosedur ya teman-teman ya. Karena mereka akan sedikit membicarakan sesuatu hal yang mencurigakan. Mr. Nopikop. Tapi sejujurnya aku lebih senang itu dengan versi yang kedua ya. Gak saya jalan kedua. Untuk menyelesaikan misi kali ini ya. Seperti kita itu ekskosisi Mr. Nopikop itu. Itu menurutku lebih dramatis dan lebih keren sih menurutku ya teman-teman. Tapi ya perjalanannya lebih panjang gitu ya. Karena view-nya dikit juga yang nonton konten hitman kita. Jadi ya kita ambil yang standar-standar biasa player lakukan aja ya teman-teman. Jadi yang keseruan lainnya itu aku jadiin kesenangan pribadi aja. Ya kalian bisa eksplor sendirilah gitu jika kalian main game ini. Ini luas banget ya guys ya istana ini. Disini tuh ada sebuah museum barang-barang antik itu di lantai paling atas. Dan itu banyak banget barang-barang antik disana. Dan penjaganya itu banyak banget. Kalian bisa masuk susah keluar dari sana teman-teman. Sebenernya lebih seru bar-bar sih teman-teman. Teman-teman kalau bar-bar itu ya itu tadi durasinya lebih panjang. Terus ranking point misi kita tuh sedikit banget. Ini lesainya hampir sekitar 1 jam tapi cuma dapet bintang 1. Yaitu kalau kita ngambil jalur jalan misi jalan kedua selain jalan ini ya teman-teman. Wah ngomong apalah gue bodoh banget. Jadi disini si Mr. Infankop ini percaya diri banget gitu guys. Dia pengen menikmati sedikit udara segar gitu. Indahnya kota. Indahnya sungai gitu kan. Tanpa pengawalan. Padahal dia gak tau ada kita disini. Pelan-pelan santuy. Ada penjaga di belah sana. Makanya kita langsung eksekusi saja. Mungkin dia lagi ngelamunin kekasihnya yang sedang selingkuh. Kita aman sih kayaknya. Ya aman. Kita langsung aja. Anda sudah saatnya mengakhiri kejahatan Anda. Mandi dulu sana pak. Sekarang kita harus pergi untuk dapat menemuin si Dahlia Margolis teman-teman. Dan kita disini harus buru-buru. Karena kita mengejar seseorang. Si Pala Botak tadi itu yang lagi di foto-foto itu. Yes. Jangan sampai ketinggalan dia teman-teman. Ataupun kehilangan jejaknya. Kalau gak kita bakal repot-repot sendiri teman-teman. Yes. Mau masuk ke kamar ini harus ganti baju. Masuk ke tangga ini harus ganti baju. Pokoknya harus kota ganti baju. Nah. Orang inilah satu-satunya yang memiliki akses bebas disini teman-teman. Nih si Botak ini yang kayak Joker. Kalau kita jadi dia itu bakal bener-bener bebas guys. Kemanapun. Dan itu. Nah. Helm. Mr. Kruger. Mr. Kruger. Kalau gak salah namanya itu Mr. Kruger. Kita dapat satu penitirif ini. Si Pala Botak ini. Salah satu orang penting. Dan dia pengen cabut. Jangan biarkan dia pergi. Atau kita akan menderita. Langsung kesihkan. Iyap. Kamu. Pala Botak. Ya. Oke. Kita ambil pakaiannya. Nice. Mana handphonenya? Nah ini handphonenya kita ambil dulu. Oke. Dan kita singkirin dulu dia ya teman-teman. Gak apa-apa lah ngekill satu ya teman-teman. Buat. Ya. Buat hiburan aja gitu ya. Kita lempar dia. Saatnya terbang. Oke. Sekarang kita bakal telpon si Dalia. Margolis. Dan kita itu menyamar sebagai. Helmet. Kruger. Kruger. Helmet Kruger. You want me to drop by now or. No. No. It's essential that you walk the runway. Do the job. Come see me right away. Oke. Jadi kita bakal dandan dulu teman-teman. Karena kita ini salah satu model paling terkenal disini. Orang paling berpengaruh disini. Jadi kita harus dandan dulu. Dan kita harus ngejalani profesinya si Helmet Kruger ini teman-teman. Yes. Kita bakal jalan di itu. Kita bakal jadi model sesaat ya teman-teman. Teman-teman. Yes. Yuk 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 yuk. Serau sih ini. Aku senang juga melakukannya. Terara-ara. Nggak kemana ya. Pokoknya kalau kita jadi si Helmet Kruger ini. Nggak ada tanda tanya. Nggak ada tanda seru. Nggak ada. Nggak ada hunted. Nggak ada pencarian. Pokoknya bebas. Kemana pun bebas guys. Ini benar-benar si botak ini ya. Ini nyari dan nemuin si pala botak ini ya. Sampai pusing kepala teman-teman. Ya sebenarnya sih gampang banget. Soalnya di. Kita tinggal F1 aja. Dan kita bisa lihat itu. Objeknya. Kita tinggal cari aja sebenarnya disitu. Terlihat susah sebenarnya. Kalau kita nggak tahu ya teman-teman ya. Padahal lebih gampang. Oke. Sekarang kita make up dulu. Yes. Sit down. Dan-danin gue yang ganteng ya. Mr. Kruger kan. Helmet Kruger. Kita akan dicemak-cemak muka kita disini teman-teman. Kita bakal didan-danin seperti Joker gitu ya. Joker. Joker. Oke. Pala kita yang boha itu ya. Botak aduha itu di toel-toel. Astaga. Dicolek-colek teman-teman. Wow. Keren kita guys. Mantap guys. Good luck. Oke oke. Sekarang saatnya kita beraksi. Saatnya kita ke catwalk teman-teman. Yes. Kita bakal jadi model. Let's go. Coba minggar dulu sekalian doa. Ganggu orang paling penting dan paling nomor satu lewat aja. Dasar. Awas ini giliran gue tau. Angkat tangan, kakinya di atas. Angkat tangan, kakinya di atas. Ayo. Ayo. Ha. 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 Hu. Hu. Si boha. Hu. Hu. Udah kayak model previsional banget ya teman-teman. Ha. Si bohae. Boa. Udah si bohae. Hu. Oke, mantap Oke, sekarang kita cari ini si Siapa sih? Margolis, Margolis Nah itu tuh, di atas kita dia Kita cari jalan ke atas Nah ini barnya teman-teman Yes, yang dicuplikan di awal video Ya disitulah barnya Jika kita menjalankan misi Dengan jalan yang kedua Seperti dicuplikan awal video itu Kita bakal nemuin beberapa dokumen penting Kita bakal ngidupin sebuah panel Listrik kembang api Dan banyak sih yang kita selesaikan teman-teman Tapi yaitu Melelahkan Ini aja nih, simple ya kan Nah sini kah? Sepertinya iya sih Tapi kita harus nyari tangga ke atas loh Sini sih, tangga ini sih Kalau gak salah Kalau gak salah ya guys ya Karena terkadang tuh aku lupa Sini Bukan Mana sih? Nah bukan Oh iya bener lah sini Eh orang-orang nih gak ngesetau ya Kampretos bener Ini apa? Tupperware Buat apa? Buat nabok para pelayan itu ya teman-teman Yes, jaga aja yang bener ya Kalian atau akan Oh pecat Hmm Lihat loh guys ya Tingkat keamanannya Gimana-mana Itu banyak banget Dan kita langsung aja masuk ke dalam Oke Yes Oke Kita disuruh duduk Ketanya guys Bukan tiduran Duduk ya Yes Duduk poin aja Yes Nanti durasinya Kepanjangan Kalau lo kebanyakan bacot Yes 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 Ketua kita udah selesain Target utama juga Sudah Tinggal ini si Dahlia Morgolis Ini target terakhir Kita teman-teman Padahal saing banget sih guys Dia cantik Wah Dia dapet telepon Biasa ya guys ya Orang penting Orang sibuk gitu ya Selalu Waktunya itu terbagi-bagi Kadang lupa tidur Lupa makan ya Cuman kalau lagi kebelak Boker aja Dia gak bisa lupa ya Kepada boker di celana ya Kita masukin nih Poison Kita duduk lagi Disini Nah Ruangan lain Dari sisi ruangan ini Itu ada sebuah Missium Barang-barang antik Teman-teman Itu keren-keren banget Ada Banyak banget Barang antik Dan yang gelas Penjaganya Banyak banget Tapi gak apa-apalah Nah Dia mau minum sekarang guys Minumlah kamu Dan pulanglah kau Kendra Mampus kamu Oke Kita menyelesaikannya Dengan cara yang sangat Sederhana sekali ya Racun tikus Membunuh anda Teman-teman Jadi harus soti-ati Jangan diminum Racun tikus ya Oke Oke kita langsung cabut aja sekarang Sebelum kita ketahuan Kita harus cabut sekarang Sebelum kita ketahuan Kalau kita itu jomblo Jomblo Gue nanya apa sih Gue nanya apa sih Oke lah Gue liat mana sih Oh liat sini nih Wah Gara-gara nyanyi ini Bukan Bukan-bukan Lalu sini Kamu jangan asal bicara Asal bicara Kupot Gajimu 99% Sisa 1% Cuman buat Beli permen Oke Kita langsung cabut aja Karena helikopter kita Sudah menunggu Teman-teman ya Mantep Bener ya Udah Membuat kekacauan Menyingkirkan orang Tuan rumah Dan kita malah sekarang Itu bakal pergi Menggunakan sebuah helikopter Pribadi Wow Itu nice banget Dan apakah kita mendapatkan Ranking yang tinggi Kali ini Teman-teman Kita bakal liat Aku penasaran Biasanya itu Jika kita barbar Itu cuma Bintang 1 Bintang 2 Teman-teman Yes Karena Ya itu tadilah Durasi Durasi Kita menyelesaikan Misi ini Itu jauh banget Dari harapan Jadi gak dapat poin Terus sekali Ya bodo amat Lamprisi Let's go Akhirnya Kita dapat menyelesaikan Juga misi kita Kali ini Di part ketiganya Game Hitman Gimana menurut kalian Guys Seru apa enggak Tinggalkan komentar kalian Di bawah Teman-teman Oke Padahal yang lebih seru Itu kita Kalau ngambil jalur Berbeda dari Yang kita Jalanin sekarang Jadi ini Satu hari sebelumnya Sebelum kita datang How was Moscow Kamurov is gone I set him up As a Langley spy It's quite the scandal At the FSB His death Will not be investigated Your turn Very well The secrets of the global elite Five years of work Everything we've collected This thing makes WikiLeaks look like a gossip The pen beats the sword Huh I have found That whoever wield Sampai Paling sadis Dan paling berbahaya Dia adalah Target Terakhir Kita nanti Smile Victor Reputation Is safe Now run along I'm sure you have Pregasnya To bekerja Auranya itu ya Aura bengisnya itu Kerasa banget ya Teman-teman Aura sadisnya itu Kerasa benar Good luck with the show I have a feeling It's going to be the one You'll be remembered for Oke Oke Dan kita bakal lihat Kita dapet ranking Berapa ini teman-teman Yes Kita dapet bintang berapa Maksudnya kok ranking So Buat kalian yang penasaran Dengan konten kode selanjutnya Jangan lupa aktifin notifikasi Lonceng Di channel ini teman-teman Agar kalian Dapet update terbaru Dari konten saya Tentunya Apalagi tentang gitman ini Ya guys ya Jangan lupa bantu share guys Karena itu penting banget Buat Perkembangan channel ini Di subscribe juga Boleh Kalau kalian mau Gak mau Gak usah Dan kita lihat Kita dapet Bintang berapa ini Oke nice Kita dapet bintang 4 Cuman 1 aja Target kill Berkurang 5000 poin kita Oke guys Sampai jumpa lagi Di next video See you And bye bye sub indo by broth3rmax